Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan mengatakan, sampai saat ini masih ada 3 wilayah di Kabupaten Rejang Lebong dengan capaian vaksinasi sangat rendah. 3 wilayah yang dimaksud berada dalam naungan Polsek Sindang Kelingi dan Polsek Bengko. Oleh Kapolres, kedua Polsek tersebut diberikan peringatan berbentuk bendera hitam. Pada kegiatan vaksinasi masal yang digelar dalam rangka Hoodfall 1 yang ke-74 kemarin, Kapolres menyebut capaian vaksinasi dosis pertama di Rejang Lebong sudah mencapai angka 83 persen, vaksinasi dosis kedua 60 persen, dan vaksinasi tiga atau booster masih berada di angka 25 persen. Sementara untuk tim Revaco, Polres Rejang Lebong sendiri, sampai saat ini sudah memberikan pelayanan vaksinasi sebanyak 41.986 dosis. Kapolres Rejang Lebong, sampai saat ini untuk persentase di angka 83 persen untuk vaksin pertama, untuk vaksin keduanya di angka 60-an, dan untuk vaksin ketiga di angka 25. Sedangkan untuk Polres Rejang Lebong, sampai saat ini untuk tim Revaco sudah memvaksin kurang lebih 41.986 vaksin. Kapolres menambahkan terhadap tiga wilayah dengan capaian vaksinasi rendah tersebut, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan kembali melaksanakan serbuan vaksinasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Rejang Lebong. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.